PORI dan Kejaksaan sepakat menghentikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu Nur Hayati dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKPP pada selasa 1 Maret 2022. Kepala Divisi Umas PORI, Irjen Dedy Prasetyo menjelaskan kasus Nur Hayati yang sudah dinyatakan P21 tetap dilanjutkan dengan tahap 2 atau pelimpaan tersangka berserta barang bukti oleh Poresa Cirebon kepada Kejaksaan Negeri Cirebon. Penghentian kasus Nur Hayati sudah sesuai dengan sistem hukum acara pidana sehingga setelah SKPP diterbitkan oleh Kejaksaan kasus Nur Hayati dinyatakan selesai. PORI sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dan menggelar ke sini dengan pihak Kejaksaan. Dari hasil gelar kemarin PORI memutuskan bahwa untuk kasus Nur Hayati akan dihentikan pada hari ini pada malam hari ini. Teknis penghentian tentunya karena kasus ini sudah P21 tetap akan dilimpahkan ke Kejaksaan meskipun tidak dihadiri oleh yang bersangkutan. karena yang bersangkutan dalam malai ini sedang isoman dari Jaksa akan mengeluarkan SKP2. Alhamadir juga terkait penyakit masalah kasus Nur Hayati Alhamadir juga selesai. Dalam kasus Nur Hayati tidak ditemukan niat jahat. Status Nur Hayati bersih dari dugaan sebagai tersangka yang melaporkan kasus korupsi dana desa yang merugikan uang negara 818 juta rupiah. Sementara status tersangka Supriyadi kepala desa tetap dilanjutkan. Terima kasih telah menonton!